Dalam pandangan hukum pidana, sebaik TWK dilakukan ketika pegawai KPK menjadi ASN, ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau seperti apa Pak? Ini saya, ya. Kalau kita melihat secara undang-undang, tadi dikatakan oleh Pak Fahri bahwa ada undang-undang nomor 19 tahun 2019 mengenai perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2002 mengenai KPK, di sana diatur bahwa pimpinan KPK, komisioner, pimpinan komisioner KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan mengenai SDM di dalam KPK. Jadi, mengenai pegawai, pegawai yang non-legal, yang berkaitan, kemudian yang berkaitan dengan aparat hukum penyelidikan, penyedikan, dan penutupan, itu dikoordinir atau dikenalikan oleh pimpinan komisioner. Nah, yang menjadi masalah di sini, seperti Mbak Caca katakan tadi, ini di sini ada masa peralihan, ya. Dari status pegawai KPK atau penyidik dan penuntut KPK yang lama ke dalam undang-undang yang baru. Karena di dalam undang-undang yang lama, itu tidak jelas apa legalitas atau status hukum dari pegawai KPK. Apakah dia pegawai swasta atau dia pegawai negeri, itu ya. Nah, jadi dengan di, apa, di ini kan, undang-undang, perubahan undang-undang KPK itu diperjelas bahwa status dari pegawai KPK itu adalah pegawai negeri, ASS.